Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dimana lanjutan penguatan indikar gasam kabungan masih terjadi dan besok di perdagangan akhir pekan apakah akan berbalik melemah dengan waspada aksi profit taking yang akan dilakukan oleh para investor. Dan kami ingatkan kembali, anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788.723 seperti yang tertera di layar televisi anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Yagie selaku head on trading and technical BCA sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yagie, selamat sore. Apa kabar, Pak? Terima kasih, Pak Yagie. Sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Hari ini tampaknya indikar gasam kabungan masih melanjutkan penguatan. Tadi intradenya sempat ke 7386 mencoba mendekati ke level 7400an. Beberapa menit yang lalu penguatan lebih ke arah terbatas namun 5 menit jalan penutupan sesi kedua hari ini penguatan kembali melaju cukup signifikan. Analisis anda, terutama dari sisi teknikal lanjutan penguatan di sepanjang perdagangan hari ini. Teknikalnya, Yagie memang harusnya pertanyaan penguatan lanjang masih terjadi ya selama bertahan di atas 7,350an. Kalau kita lihat trendnya secara teknikal juga kita masih rekomendasi untuk hari ini ya. Dengan area resisten di 7,350an sampai 7,380an dan kebetulan closing di 7,380an. Cuma memang besok agak run profit taking ya. Karena kalau kita lihat hari ini Yagie masih gagal break di atas upper bowling urban dan channel masih tertahan dengan volumenya ya. Jadi, dan kalau kita lihat, perhatikan di pre-closing sore ini, ini banyak dibantu kenaikannya oleh saham-saham sektor komoditi terutama emas seperti MDKA dan Antam. Jadi memang ini move on untuk sore ini ya. Karena siang tadi sudah dibantu oleh BCA, dari banknya sudah mulai pick up. Dan sore ini karena sudah terbatas, sore dibantu oleh komunitas emas. Jadi masih relatif balik ke komoditi lagi sih, Mas. Baik, Pak Yaki, tadi Anda katakan untuk besok jelang libur akhir pekan, Pak, rawan terjadi profit taking. Sama-sama kita ketahui untuk pekan depan, lagi-lagi ada kegiatan cuti bersama, Pak. Menyambut dari perayaan salah satu perayaan nasional, dari salah satu agama di Indonesia. Bagaimana Anda melihat dengan cuti atau libur yang cukup panjang? Apakah profit taking untuk esok hari akan berlangsung besar-besaran atau level 7,300an masih akan mampu bertahan? Ya. Kalau kita lihat dari pergerakan hari ini, potensi besok support bekat itu masih di area 7,300an ya. Di area 7,310an sampai 7,330an. Dan kalau itu cukup dalam, masih tertahan di area 7,250an sampai 7,260an. Jadi harusnya walaupun koreksi dalam juga nggak akan terlalu jauh dari level 7,300an ya. Masih cukup bulis untuk investor untuk yang long term atau mid term melakukan hot see. Karena memang potensi untuk profit taking besok dan penjualan juga cukup besar. Karena memang takutnya EPS 2 banyak yang jatuh di hari ini. Otomatis mereka akan menghindari denda leces atau bunga yang mungkin dibebankan oleh pihak sekuritas ke mereka. Itu aja sih. Baik Pak Yaki, dari sisi fundamental sudah kita sampaikan tadi, tampaknya para investor bersemangat, terutama juga investor global, meskipun belum ada kepastian kapan waktu pembangkasan sungguh bunga oleh The Fed, tapi sinyal kemungkinan akan ada pembangkasan di 2024 juga semakin kuat. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Kemudian juga Bank Indonesia sudah mengisyarakan juga akan melakukan pembangkasan sungguh bunga di semester kedua, di 2024. Ya, kalau kita lihat dari sedikit pidato ketua The Fed semalam ya, waktu US harusnya memang ada potensi untuk penuh sungguh bunga. Karena memang dari sikap pidato The Fed yang cenderung, sorry, sikap Pauling cenderung dovis, ada indikasi bahwa ini suku buahnya sudah pikirnya dan infansi sudah cenderung melanda. Jadi ada potensi, kemungkinan mungkin paling cepat di akhir semester 1 2024 atau awal semester 2 2024. Jadi konsensus juga di US juga masih optimis, ini masih terjadi di rensi itu di akhir semester pertama 2024 atau awal semester awal semester 2 2024. Jadi ini yang membuat market US malah juga naiknya cukup bagus ya. Dan dibantu oleh harga mas yang masih lanjut buris juga dari sisi Bitcoin juga masih cukup buris ya. Jadi harusnya masih cenderung naik sih mas. Kalau lihat pergerakan dari, sorry, kalau lihat penyataan dovis dari ketua The Fed semalam sih. Baik, dengan adanya pembacaan ataupun pandangan dari ketua Dovis, Jiram Powell, ini memberikan dampak dari berbagai sisi, termasuk juga dari sisi komoditas. Tadi pun juga ada sampaikan harga mas kembali menyentuh ke level tertingginya. Tidak hanya emas global, Antam juga di sepanjang perdagangan hari ini juga mencatatkan rekor tertingginya di sepanjang masa. Bagaimana Anda melihat pengaruhnya terhadap saham-saham yang terkait ini? Saya mau ke Antam terlebih dahulu, Pak Yaki, posisi saat ini menguat di 3,28% di 1.575 ketika sebelumnya Antam lebih cendung tertekan dan cukup lama juga bergerak di level 1.400an. Ya, kalau dari kami sendiri melihat hari ini Antam masih tertahan ya di area 1570-1585 dan kalau memang hari ini Antam gagal bertahan di atas 1585, kami lebih cenderung solo on-string dulu untuk sore ini, nanti besok bisa lakukan aksi buyback ketika Antam break di atas 1585an. Karena memang kita sudah rekomendasi dari Biasa Street sendiri sudah rekomendasi untuk buy ketika harga Antam masih di area level 1465 ya. Jadi sebenarnya sudah cukup cukup posisi untuk profil checking, nanti jika besok masih lanjut ke penguatan di atas efek 50 di area 1585, kita bisa lakukan entry buy lagi untuk Antam-Nisi. Baik, posisi saat ini 1575, Pak, menguat di 3,28%. Tinggal menunggu titik-titik penutupan di sesi kedua. Ketika sanggup bertahan di 1585, kemana arah resisten selanjutnya untuk Antam? Dengan asumsi Antam break dan bertahan di atas 1585, harusnya Antam masih potensi lanjutkan penguatan di atas 1625 sampai 1670 antar dekatnya ya. Karena memang sejak Antam bertahan di atas 1525, 1530, sebenarnya tren jangka pendek Antam sudah berubah menjadi bulis. Karena itu sudah break di atas recent downtrend-nya ya. Cuman hari ini dikonfirmnya dengan MA50 di area 1585. Jadi kalau hari ini bisa kuat di atas 1585, potensi penguatan lanjutkan itu cukup bagus sih. karena volume-nya juga masih membantu. Baik, saat ini masih bergerak di 1575, pemirsa. Dan tadi juga kalau tidak bertahan di 15 atau menembus di 1545 penutupan, lebih ke arah sel on strength dan tadi juga disampaikan untuk buyback kembali nantinya. Selanjutnya untuk MDKA, Pak Yakin? Untuk MDKA sendiri, hari ini masih tertahan ya di area MA20, mungkin area MA20 atau middle bowling urban ya di kisaran 2340-2350. Jadi memang sebenarnya kalau lihat secara pattern ini menarik ya. Karena dari pattern hari ini terbentuk morning start dengan volume yang cukup bagus dan MSB-nya juga sudah golden cross. Jadi harusnya dapat info-watering esok, cuman memang di kampung di area MA20 di area 2340-2350. Jadi kalau besok bisa break di atas 2340-2350, MDKA-nya bisa lanjut di hold dan additional buy atau nambah posisi untuk MDKA-nya sih. Baik, yang ketiga untuk BRMS Pak, hari ini juga menguat di atas 5% dari sisi teknikal nih Pak, apakah cukup tangguh BRMS dengan posisi penguatan hari ini ataupun rawan profit-taking untuk BRMS hanya memfatkan momentum dari pergerakan harga komunitas saja? Lihat volume 4 hari perdagangan terakhir sebenarnya sudah cukup menarik untuk BRMS menunjukkan penguatan ya. Cuman mungkin yang harus diwaspadai di area Supo 157-158 kalau gagal bertahan better take profit dulu untuk BRMS-nya. Cuman untuk saat ini saya masih rekomendasikan untuk hold selama bertahan di area 158 dengan residen terdekat itu di area 166-169 terdekat. Baik, Pak Yaki dari pandangan Anda bagaimana Anda melihat prospek dari pergerakan harga emas ke depannya terutama di sepanjang 2024 banyak pihak yang mengatakan ataupun juga dari berbagai sumber ini penguatannya terlalu cepat terjadi begitu Pak di luar ekspektasi bagaimana Anda melihatnya apakah ini posisi harga emas akan terus menciptakan rekor baru ke depannya ataupun ini hanya lagi-lagi momentum sesaat saja Pak Yaki? Ya, kalau saya lihat secara teknikal ini lebih ke momentum sesaat ya karena memang kan semua masih tergantung dari kebijakan ekonomi yang diambil defense untuk siapa dan kita tahu penurunan ISD index dan ISD reality ini karena kan memang juga karena pidato semalam jadi memang semuanya implikasi aja sih jadi bukan untuk jangka panjang saya malah ini sudah cukup tinggi untuk dalam waktu yang singkat jadi ada posisi untuk koreksi minor dengan support di area 1890-1990 untuk harga emasnya cuma kalau memang emas yang terpenguatan kalau emas bisa break di atas 2170 harusnya bisa sampai 250-an harga emasnya baik oke dari samsam energi komunitas emas pemirsa kita beralih ke perbankan big cap nah yang cukup menarik juga dari perbankan big cap Pak Yaki hari ini BBCA kembali menembus level tertingginya di sepanjang sejarah secara intraday tadi sempat menyentuh di 10.150-an ini kalau tidak salah Pak bagaimana Anda melihat capaiannya di 10.175 malahan capaian ini Pak di tengah kepastian dari dividen tahun buku 2023 ketika BBNI dan BPI sudah memastikan besaran dan juga catwal pembagian dividennya ini sebenarnya kan optimis yang menjelang dilakukan RPS minggu depan dan kalau kita lihat beberapa indikasi yang diberikan oleh BIDIS manajemennya ada indikasi jika dividen akan diberikan BCA kemungkinan akan lebih besar daripada tahun lalu ini membuat para investor cenderung optimis untuk melakukan pembelian kembali di saham-saham BCA dan kalau kita hari ini volume-nya juga cukup bagus di atas mungkin MISD-nya juga golden cross dengan histogram baru hari ini berada di area positif jadi harusnya dapat info kataan esok memang yang harus diospadai oleh investor itu di area 10.200an kalau besok gagal bertanda 10.200 bisa lakukan profit taking dulu untuk lakukan bebek nanti di area 9.750an sampai 9.900an strategi berinvestasi Pak untuk BBCA yang nanti juga minggu depan kalau tidak salah akan melesanakan RUPST kemudian dalam jangka waktu yang agak lebih panjang menjelang kum dan ex-dividendnya untuk BBCA untuk BBCA sendiri saya lebih melihat strategi untuk besok dulu kalau besok bisa break dan bertahan di atas 10.200 teman-teman investor atau trader bisa lakukan additional buy atau hold cuman kalau tidak akan bertahan di atas 10.200 bisa take profit dulu nanti bisa buyback kembali kalau besok di area 9.750an sampai 9.950an untuk lakukan buyback cuman kalau memang besok bertahan di atas 10.200an potensi BCA menembus ke level tertinggi kembali terbuka cukup lebar analisis untuk BBCA yang menjadi salah satu penopang indekar gasam kabungan di sepanjang perdagakan hari ini